Jumper dibuka selamat datang Dua hari di Cianjur PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherma Menghadiri acara pembukaan Jumper 2019 di lapangan Prawatasari Cianjur Jumper atau Pesta Lowongan Kerja Adalah salah satu tempat atau wadah bertemunya pihak ARD perusahaan Dan pihak pelamar pada suatu tempat yang telah disediakan oleh pihak penyelanggara Dalam acara tersebut terdapat 3.500 lowongan pekerja Dari 30 perusahaan di Cianjur Dalam kesempatan itu PLT Bupati Cianjur Berharap untuk para peserta dapat diterima di perusahaan-perusahaan di Cianjur Dengan demikian Tentunya akan dapat menjaring dan mengurangi tingkat penampilan di Cianjur Para peserta yang datang terlihat sangat antusias Berbaris juga sabar mengantri di depan skankan keusahaan yang menurut halaman tersebut PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman Mengapresiasi seorang pelamar bernama IIS Atas kepeduliannya terhadap sampah Di saat PLT Bupati tidak memungut sampah Yang berserahkan di acara Jofair Mendapatkan pekerjaan langsung Untuk diterima bekerja di perusahaan yang diinginkan IIS Ini harus jadi contoh untuk masyarakat Cianjur Dalam menjaga kebersihan Ucap PLT Bupati dalam pesambutannya Tolong untuk Bu Yen Saya nitip satu ini Tolong dimasukkan Karena mbak ini udah peduli Peduli terhadap sampah Peduli melihat pimpinan ngambil sampah Ini harus jadi contoh untuk masyarakat Cianjur Cianjur lihat sampah di mana-mana Di alun-alun sampah Di jalan raya sampah Capek kita Untuk ngurusin sampah ini Pada saat banjir yang disalahkan pemerintah Pada saat bala disalahkan pemerintah Saya ingin mencari figur seperti mbak ini Tolong ini jadikan cermin Untuk seluruh masyarakat Cianjur Dalam rangka Cianjur lebih maju dan agamis Lagi-lagi tolong Pak Heri Pak Kadis Ini prioritaskan untuk bisa masuk bekerja ya Sesuai dalam PMD Bahwa dalam kompannya terdahulu Saya menargetkan 100 ribu tenaga kerja Dan itu sudah terbagi dalam tahapan-tahapan Tahun pertama, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 Dan alhamdulillah sampai saat ini Kita dari progres Kedulunya sudah terpenuhi Kita sudah mulai masuk ke tahun ke-3 ya Tahun ke-3 insya Allah tahun ke-4 Dan juga tadi saya sampaikan Ini lima tahun 100 ribu itu ya Dan tapi dengan regulasi sekarang Bahwa pemilihan Bupati ini tahun depan Di bulan September tahun 2013 otomatis mohon maaf target yang saya sampaikan 100 ribu yang awalnya harus 5 tahun tidak bisa digeser menjadi 4 tahun tidak akan tercapai karena waktunya hanya 4 tahun kecuali ya kecuali tadi saya sampaikan kalau ada izin Allah ya saya terpilih lagi dan insya Allah bahkan saya akan menambah lagi karena saya melihat di lapangan bahwa calon tenaga kerja ini yang sebenarnya kita baru saja lihat masih banyak bahkan ada yang dari luar Kabupaten Cianjur pada datang disini tapi saya ingin prioritaskan profesional ya yang dari Cianjur dululah dan keluarga kami